KAMPETISI LIGA INDONESIA Namanya sepak bola pastinya ada benturan dan emosional. Apalagi kompetisi Liga Indonesia, hal seperti ini bak sudah lumrah terjadi. Hai Youtube, selamat datang di channel Kulukulun. Di pekan ketiga ada beberapa momen tensi tinggi antar pemain yang terjadi, sekalipun emosinya masih dalam batas kewajaran. Berikut kami sajikan deretan momen emosional antar pemain di pekan ketiga Liga 1 2021. Simak ulasan kami berikut ini ya. Ivan Carlos vs Cardoso Ivan Carlos ribut dengan Cardoso saat Persela bersuap Persita di pekan ketiga Liga 1. Ivan mendorong Cardoso agar tak memprovokasi wasit. Tak terima atas perlakuan Ivan, Cardoso pun membalas Ivan. Ketegangan pun terjadi antar kedua pemain. Ia mencoba dipisahkan Ivan Carlos begitu panas. Padahal oleh negaranya, Cardoso ya, melakukan dorongan tadi. Kahar vs Javlon Javlon dan Marco ribut dengan Kahar kaluh dan saling dorong. Javlon tak terima tindakan Kahar yang mencoba menghalangi tendangan gawang Angga Saputra. Kahar pun mencoba melawan dibantu Bayu Peradana. Beruntung keributan ini cepat meredah. Oh, hati-hati Kahar kaluh terlibat friksi dengan Javlon disini. Coba ditenangkan juga oleh... Bustos vs Rizki Pora Bermula dari duel Kahar kaluh dan Javlon, Bustos dengan spontan mendorong Kahar. Rizki Pora yang tak terima ikut terlibat dan melawan Bustos. Ketegangan pun terjadi, namun para pemain lain segera melerai keduanya. Javlon, Bustos, ada layangan tangan dari Rizki Pora, hati-hati disini ke dunia. Putegede vs Kim Jin Sung Iputegede terlibat insiden dengan Kim Jin Sung dalam situasi sepak pojok. Putegede mencoba menahan pergerakan Kim, namun Kim berusaha melawan. Wasit melihat ketegangan keduanya dan meminta mereka untuk bermain sportif. Benturan kita lihat dan terjadi pertempatan tadi sepertinya antara Kim dan juga Putegede. Eze vs Jaime Jaime mencoba menahan pergerakan Eze saat bayangkara FC melakukan serangan. Tak terima diperlambat, Eze membalas dengan mengayunkan tangannya. Namun sikut Eze malah mengenai hidung Jaime dan mengeluarkan darah. Eze lalu diganjar kartu kuning. Siku kalau saya melihat, ini, itu dia, itu cukup keras. Ke Jamie ya? Ya, ke Jamie. Walaupun Jamie sempat mengalungkan tangannya juga untuk melanggar, tetapi ada refleakan Siku yang... Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, Indesiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan momen emosional antar pemain di Pekan ketiga Liga 1 2021. Sikap emosional pesepak bola memang harus dimaklumi, asalkan sesuai dengan batas kewajaran. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.